7 Creepy Pasta Teraneh di Server Payudan Part 3 Video ini hanyalah mitos untuk hiburan semata Tapi jangan lupa subscribe dan lonceng ajaib Supaya kalian jadi kapten pemberani di channel ini Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama Kau, Steve Suatu hari, aku mengembala sapi di padang rumput Aku memelihara 7 sapi yang sangat epik disini Kecuali, 1 kuda lumping yang sangat aneh disini Padang rumputnya tidak jauh dari rumahku Karena ini sudah sore, aku pun langsung berinisiatif Untuk membawa mereka pulang supaya gak diculik sama jamet Ya, aku masukin semua ke kandangnya Dan aku pun tutup kembali kandangnya supaya mereka gak kabur Aku pun langsung pulang karena ini sudah malam Aku pun langsung tidur Pagi-paginya, aku pun langsung berinisiatif Pengen ngasih makan semua sapi-sapi gilaku ini Ya, waktu pas aku kumpulin semuanya Waktu pas aku mau absen satu persatu Ternyata sapinya tinggal 6 dong Aku bingung Ini apakah sapinya ada yang lompat keluar dari kandangnya gitu ya kan Ini sapinya tinggal 6 Aku pun mencari tahu penyebab hilangnya satu sapiku itu Aku cari, aku lihat di sudut-sudut kandangnya Apakah ada blok yang bisa sapi itu melompat gitu Ternyata gak ada Aku pun berinisiatif untuk meninggikan kandang sapi-sapiku itu Ya, supaya kandangnya itu lebih kuat dan tidak bisa lompat gitu Misalnya sapinya mau kabur Ya, aku pun langsung pagar satu persatu Dan sekalian aku bikin kolam buatan di tengah-tengah sini Supaya sapinya gak stres Waktu pas aku mau pulang waktu sore-sore Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh Ya, tiba-tiba di serverku ada yang join dong Steve% pagar itu aku gak ngerti siapa yang masuk gitu ya kan Karena aku penasaran Aku pun berinisiatif untuk mencari keberadaan Steve% pagar itu Aku pun langsung mencari di hutan Malah aku ketemu sama jamet yang kurang hajar disini Aku pun kembali ke kandang dan tiba-tiba Sapiku itu tinggal 4 dong Berkurang lagi Dari 7, 6 dan sekarang tinggal 4 Aku bingung banget kok bisa gitu Ini aku tambah penasaran Aku gak bisa tidur malam-malam itu Aku pun langsung mencari keberadaan Steve tersebut Dan di goa tiba-tiba Banyak sapi yang seperti berjalan ke dalam goa Ini aneh banget dan langka Aku gak pernah lihat di Minecraft Aku pun memberanikan diri untuk mengecek di dalam goa Apakah sapi-sapiku itu ada di dalam sini Dan ternyata gak ada dong Malah aku melihat makhluk yang sangat aneh disini Seperti sapi tapi kepalanya Steve dong Aku mikirnya itu error Karena kemarin banyak update-an di Minecraft Ya mungkin itu Minecraftnya error Aku pun tapi waktu itu takut Karena aku main sendirian Waktu pas aku pulang Di kandangku itu sapi-sapiku sudah hilang semua Aku pikir ini bener-bener error sudah Minecraftnya aku Ya sapi-sapiku hilang semua Dan aku pun langsung pergi pulang Dan aku pun berinisiatif Pengen ngirim pesan di server Minecraftku ini Siapa tau memang bener ada Steve disini Dan bener saja Steve persen pagar itu membalas Dia katanya sakit I'm sick forever Aku juga bingung Tiba-tiba dia ngirim pesan lagi Never come back to this map again Jangan pernah kembali ke map ini lagi Aku menyimpulkannya itu bingung Ini kenapa Kenapa dia itu ngirim pesan seperti itu Tiba-tiba Aku kena damage entah dari mana arahnya Dan Ya Aku pun mati Yang kedua John Suatu hari aku bermain Minecraft Waktu tahun 2014 dulu Aku masih belum tau cara ganti skin Aku pun mulai explore dunia Minecraft kala itu Disini masih ada bunga Dan ada sound the ship juga Aku mencoba untuk membunuh sound the ship Tapi lama Karena aku gak pegang senjata Dan Untuk pertama kalinya Benda asing ini Ada di tasku Aku pun juga belajar berenang Waktu itu Ya Aku menyelam ke laut Dan ternyata Aku kehabisan nafas Aku masih belum sadar Waktu itu Ya Satu persatu Nyawaku hampir mati Aku pun langsung belajar Aku lanjut Untuk mengambil kayu Aku belajar bikin crafting table Aku belajar bikin kapak Dan juga beliung Dan Di perjalanan Aku ketemu sama rumah Ya Aku seneng banget Waktu itu ketemu rumah Aku gak perlu bikin rumah Waktu itu Aku belajar bikin tangga Dan aku pun kasih tangga disini Dan aku pun mencoba Untuk naik ke atas Waktu sampai di dalam Ini normal-normal saja Tapi Di kanan sini Ada bacaan yang aneh dong Ya Don't stay here Katanya aku gak boleh tinggal disini Tapi waktu itu Aku gak kaget Ada tulisan ini Karena aku baru belajar Minecraft Mungkin ini karena rumahnya penyihir gitu ya kan Kita gak boleh tidur disini Akhirnya Aku melanjutkan aktivitas Aku pun mencari biji-biji kers Supaya aku bisa menanam nantinya Disini ada goa Aku ambil batu-batuan Supaya aku bisa upgrade semua tools-tools ku Aku juga ambil koal Supaya aku bisa bikin torch Dan disini juga ada iron Aku pun langsung kembali ke daratan Dan aku pun langsung tanam biji-biji kersnya ini Karena hari sudah mau malam Aku pun langsung berinisiatif akan tidur Karena dulu mungkin aku malas Jadi aku akan tidur di rumah si penyihir ini Gak ada jalan lain Aku pun langsung bikin kasur Dan sebelum tidur ada sesuatu suara yang aneh banget Ya Itu suara yang asing Aku pikir itu suaranya sapi Atau kambing yang sedang terjepit gitu Waktu pas aku telusuri gak ada apa-apa dong Aku juga bingung itu suara apa gitu Aku pun melanjutkan aktivitas saja Waktu malam-malam itu Karena mungkin aku penasaran Dan tiba-tiba ada api yang menyala sendiri dari kejauhan Aku juga bingung Sepertinya itu sumber dari suara yang aneh tadi Aku langsung datengin Aku hampirin Dan aku pun mencoba untuk mematikan apinya Dan ternyata apinya itu Menunjukkan jalan ke hutan Ya Ini hutan jungle Aku juga bingung Dan tiba-tiba Di tengah hutan jungle itu Ada api yang banyak Aku langsung mencoba untuk datengin Dan ternyata disini ada sesuatu yang sangat aneh Ada kepalanya Steve Dan beberapa kepala skeleton Tengkora Dan tiba-tiba ada yang ngirim pesan dari serverku Selamat datang di Minecraft katanya Dan dia ngirim pesan lagi Welcome to my house Selamat datang di rumahku Aku bingung Mungkin itu pesan dari Minecraftnya Tiba-tiba ada pesan lagi If you stay there You will come with me forever Jika kamu tinggal disana Kau akan ikut bersamaku selamanya Aku mulai curiga Sepertinya itu bukan pesan dari Minecraft Aku menoleh-noleh ke belakang Karena aku sudah mulai takut Dan tiba-tiba Ada sesuatu yang sangat aneh dari belakang Ya Dia Seperti monster yang sangat aneh Dan Aku pikir aku dulu gak tau Ternyata dia adalah John Sepertinya dia Yang mengirim pesan dari tadi Dia terus menyerangku Dan aku berusaha untuk menyerang dia lagi Dia terus Spawn dari api itu Aku juga bingung Ini padahal versi Minecraft yang dulu Dan aku gak bisa ngatasi mereka semua Dan aku pun mati kala itu Yang ketiga Black Guest Suatu hari aku hidup di suatu desa yang makmur Ya Aku pun langsung pergi untuk Bercocok tanam kala itu Aku menanam biji-biji curse Kali ini Aku mempersiapkan diri untuk pergi ke nether Aku mempersiapkan semuanya Dan aku seneng banget Karena untuk pertama kalinya Aku pakai armor diamond waktu itu Tak lupa Aku pakai sepatu emas Supaya gak diserang sama babi ngepet Aku pun langsung otw pergi ke nether waktu itu Karena aku akan menjelajahi nether lebih jauh Aku pun langsung berinisiatif Untuk ngasih tanda di bagian portal-portalku Supaya aku gak kehilangan jejak nantinya Ya Aku Pasti ingat tempat ini Aku pun langsung berjalan Dan aku pun mencari resort-resort penting yang ada di nether Kali ini Aku akan mencari banyak resort disini Dan tak lupa Aku juga bermain volley sama guest yang satu ini Ya Karena guestnya susah untuk di kalahkan Akhirnya aku tinggalkan saja Aku pun langsung melanjutkan untuk mencari resort-resort penting Karena aku mengambil emas Dan tiba-tiba ada babi ngepet yang ngambek Soalnya emasnya diambil Ya Padahal bukan punya dia gitu Aku pun langsung eksekusi dia Karena gak ada temennya Singkat cerita Aku lupa gak nyatet koordinat portalku tadi dong Percuma aku ngasih tanda yang tadi Tapi aku gak nyipen koordinatnya Akhirnya aku kehilangan jejak portalku itu dimana Sampai pada akhirnya Aku ketemu sama sesuatu yang aneh disini Seperti guest tapi warna hitam dong Aku pikir itu karena error gitu ya kan Dia error kayak call gitu Tapi dia guest Aku juga bingung Guestnya itu warna hitam gitu Aku Karena aku bingung dan aku mau mati ya kan Tapi untungnya Aku ada beberapa makanan yang bisa aku Makan gitu ya kan Dan karena aku sudah kritis Aku langsung bikin crafting table Dan aku pun langsung ambil semua Wit terakhirku disini Untung ada makanan terakhirku ini Dan akhirnya aku ketemu sama portalku Waktu pas aku mau masuk ke portalku Tiba-tiba hal aneh terjadi Ya Daratannya itu Jadi lava dong Aku juga bingung Mungkin ini ulah dari Black guestnya tadi Aku juga bingung Ini bener-bener aneh Yang keempat Dragon Albino Suatu hari aku mempersiapkan diri Untuk pergi ke DN Karena aku pengen mendapatkan Biji kers raksasa Aku mempersiapkan diri Seperti makanan Dan aku juga mengambil Beberapa armor disini Tapi Aku akan pergi ke nether Untuk mencari bless root dulu Karena aku Butuh banyak bless root Ya Aku pun langsung pulang Dan aku pun langsung Mempersiapkan segalanya Aku ambil ender pearlnya Dan beberapa Bless root yang sudah Aku dapetin kemarin juga Aku langsung bikin mata ender Dan aku pun juga Mempersiapkan armor-armor GG ku disini Aku mengganti semua Armor-armorku Dengan armor GG nya Aku disini Tak lupa aku juga Ambil pedangnya Frost Diamond Tapi karena hari sudah malam Aku berinisiatif Untuk berangkat Mencari stronghold Besok pagi saja Aku pun langsung tidur Dan pagi-paginya Aku pun langsung pergi ke Joko Untuk mengajak dia Mencari stronghold Jadi aku tidak sendirian Kali ini Aku pun langsung ajak Joko Dan aku pun langsung ikuti Mata-mata ender itu Ya aku pun langsung ikuti Satu persatu Kala itu mungkin Aku gak sadar Kalau aku memperlakukan Kudaku si Joko Tidak baik Ya aku jemburin dia Ke laut Dan aku pun juga Jatuhin dia dari gunung juga Ya kan Aku mungkin karena Waktu itu bosen Ya kan di perjalanan Aku juga ikat dia Dan aku pun langsung Tarik ke atas gunung Itu jahat banget Sebenarnya Ya beberapa kali Si Joko itu Kena duri Dan beberapa kali Dia mau mati Mungkin Waktu itu aku bosen Di perjalanan Ya kan Aku iseng Tapi sebenarnya Kasian waktu itu Aku mungkin gak sadar Waktu itu Sampai pada akhirnya Aku ketemu sama titik Keberadaan stronghold Ya Dan aku pun Langsung ikat Si Joko disini Aku tidak akan bawa dia Aku pun langsung Pergi ke stronghold Di bawah sana Aku pun langsung Gali ke bawah Dan aku pun langsung Ketemu sama Kecebung-kecebung Jelek disini Aku pun langsung Bunuh mereka semua Dan aku pun langsung Hidupkan portalnya Dan aku pun langsung Masuk ke dalam Dan seperti biasa Aku akan menghancurkan Tower-towernya Terlebih dahulu Singkat cerita Aku pun langsung Mengambil biji kers Raksasanya Dan semua XP-XP yang ada Dan tiba-tiba Dari kejauhan Aku melihat sesuatu Yang aneh Awalnya aku mikir Itu kudanya aku Karena warna putih Gitu ya kan Ternyata aku salah Itu seperti naga Tapi anehnya Dia warna putih Dan gak ada indikator Nyawanya naganya Gitu di atas Aku juga bingung Dan aku pun mencoba Untuk menghampiri dia Perlahan Ya Aku mencoba Menghampiri dia Apakah dia memang Bener-bener naga Atau ini hanya minecraftnya Aku yang error Dan ternyata Waktu pas aku serang Aku mencoba Untuk menyerang dia Tapi ternyata Busur panahku Itu habis Ya Aku pun langsung Berinisiatif Untuk kembali ke rumah Karena mungkin Itu minecraftnya error Ya Tidak berguna Aku pun langsung pulang Dan mungkin Aku terlintas sedikit Mungkin itu karena Aku memperlakukan Si Joko tidak baik Dan tiba-tiba Ada Kuda Yang mirip Joko Dan ada saddle-nya juga Guys Di tengah laut Kayaknya ini bener-bener error Aku juga bingung Siapa yang nganter disitu Dan tiba-tiba Si kuda itu Langsung mati guys Aku juga bingung Kok bisa langsung mati Mendadak kayak gitu Karena aku penasaran Aku langsung hampirin Dan ternyata Gak ada apa-apa disini Sampai sekarang Kuda itu masih Menjadi misteri Yang kelima Shipman Suatu hari Aku bermain Minecraft Di suatu desa Aku memelihara Beberapa Sound the ship Di bawah tanah Waktu itu Aku seneng banget Karena disini Bisa gak kena hujan Gak kena banjir Ya kan Dan disini Ada satu penduduk Yang penjaganya Aku pun langsung Sering kasih makan Supaya dia bisa Beranak-pinak disini Ya Aku seneng banget Dan tiba-tiba Waktu pas aku mau pulang Ada wujud yang aneh Seperti domba Tapi seperti manusia Ya Ada tangannya Dan dia berdiri Aku juga bingung Dan waktu itu Aku gak sadar Waktu rekaman Aku pun langsung Kembali ke atas Dan aku pun langsung Berinisiatif untuk tidur Pagi-paginya Aku pun langsung Berpanen beberapa Gandum-gandum disini Ya aku tanam kembali Biji kersnya Dan waktu aku kembali Ke kandang dombanya Ternyata disini Sudah hilang semua Kok tinggal Anak-anaknya gitu Aku juga bingung Aku tanyakan ke penjaganya Penjaganya juga gak tau Malah cuek Aku juga bingung Ini kok tambah aneh gitu ya kan Aku juga cek Tempat minum para domba Ternyata disini Juga gak ada yang aneh Gak ada lobang-lobang gitu Ya Aku juga bingung Akhirnya Aku pun langsung Mencari keberadaan Si domba-domba Yang hilang itu Aku juga langsung ke atas Dan aku pun langsung Pergi ke hutan Siapa tau Mereka kabur ke hutan Atau error gitu Minecraftnya Dan ternyata gak ada Sampai pas malam hari Dan hujan pun tiba Waktu pas aku turun ke bawah Semua dombanya hilang Tapi Ada beberapa Lorong-lorong aneh Yang tiba-tiba Terbangun disini Dan waktu pas aku Cek satu lorong Ternyata domba-domba Baby-nya ada di bawah sana Ada satu penduduk Yang masuk juga Dan waktu pas aku Noleh ke belakang Ternyata Sudah jelas banget Ya Ada seperti manusia Yang berwujud Domba di dalam sana Aku pun langsung Hampiri dia Aku mencoba Untuk kejar dia Siapa tau Dia mungkin mob baru Di Minecraft Waktu pas aku datengin Aku langsung ambil torsku Supaya lebih terang Dan ternyata Gak ada apa-apa dong Aku pun langsung Telusuri lorong-lorong Kecil ini Aku gak pernah bangun Lorong-lorong kecil ini Dan ternyata disini Gak ada apa-apa Semuanya jalan buntu Dan aku pun bingung Mungkin itu hanya error Atau halusinasi Aku waktu itu Sampai sekarang Manusia domba itu Masih menjadi misteri Di serverku Yang keenam Slenderman Enderman Suatu hari Aku bermain di Minecraft Dan jauh banget Dari rumahku Ya Karena ini sudah malam Aku berinisiatif Untuk camping Atau berhenti Sejenak disini Ya Aku istirahat disini Sebentar Aku bermalam disini Sekalian aku Response point set Disini Supaya misalnya Aku mati Aku bisa hidup kembali Disitu Dan Aku pun ketemu Sama sesuatu Yang epic Banget disini guys Ya Aku ketemu sama Manson yang Sangat jarang Aku temui di Minecraft Dan Aku disambut sama Jamet-Jamet Yang sangat epic Juga disini Ya Aku pun langsung Bergegas untuk Melihat Manson itu Ya Aku akan menelusuri Dan aku pun akan Mengambil beberapa Benda-benda GG Yang ada di dalam sana Aku cari pintu utamanya Dan akhirnya Aku ketemu sama pintunya Aku pun langsung masuk Dan aku pun disambut lagi Sama si Jamet disini Ya Aku pun langsung Masuk-masuk lagi Aku juga disambut sama Si cewek cantik disini Ya Sampai pada akhirnya Aku ketemu sama ruangan Tempat bibit-bibit Yang sangat GG disini Aku pun langsung Ambil pumpkinnya Dan tak lupa Aku juga ambil Bibit-bibit duo Semangka Supaya aku nanti Bisa menanam di desa Aku juga ketemu sama Storage room disini Dan aku pun langsung Ngecek keberadaan Isi-isinya Dan ternyata Gak ada apa-apa Tiba-tiba Aku secara gak sadar Waktu itu Waktu rekaman Ada penampakan Seperti Enderman Tapi dia seperti Slenderman Ya Dia aneh banget Waktu itu aku gak sadar guys Aku pun langsung Melanjutkan perjalananku Aku menelusuri Di setiap sudut Manson-mensennya Tetap gak ada apa-apa Aku pun lanjut Ke lantai 2 Aku pun langsung Makan sejenak Dan aku pun langsung Disambut sama Skeleton jelek disini Ya Aku pun langsung Mengecek beberapa ruangan Ternyata gak ada orang Sama sekali Waktu pas aku jalan Dan ternyata Ada sesuatu yang aneh disini Ya Tiba-tiba Ada suara aneh Dari belakangku Ternyata Dia adalah vindicator Itu adalah Harlan normal Vindicator memang Rumahnya ada Dimension sini Aku pun langsung Pancing dia Aku ajak mabar dia Dan aku pun langsung Pakai kekuatan tanah ini Ya aku pun lah Pakai cara ini Supaya dia bisa Langsung tewas gitu Aku pun langsung Mendapatkan emerald Untuk pertama kalinya Aku bingung banget Kenapa dinding ini Itu bisa langsung Memunculkan Vindicator dari belakang Dan ternyata Muncul lagi Dari belakang guys Aku juga kaget banget Itu dari mana asalnya Karena aku mulai takut Aku pun langsung Kabur ke bawah Tapi keanehan Tetap terjadi Lantainya tiba-tiba Menjadi air dong Ya Tiba-tiba menjadi sungai Di dalam mansion sini Aku juga bingung Ini kok bisa Tiba-tiba berubah gitu Aku karena Aku bener-bener Ketakutan guys Aku pun langsung Berinisiatif Untuk meninggalkan Jauh-jauh mansion ini Aku keluar dari pintu utama Dan aku pun langsung Melihat sesuatu lagi Ya Enderman nya itu Ada lagi Slenderman Enderman itu Muncul lagi disitu Ya Aku juga bingung Enderman yang berdasi Itu terus mengejar aku Dan tiba-tiba Dia melihat aku Karena aku ada di air Mungkin dia tidak berani Tapi pada akhirnya Tiba-tiba Aku tertimpa sesuatu Ya Ini seperti pasir Tapi aku gak bisa Untuk menghilangkan pasirnya Sampai pada akhirnya Aku tewas tertimbun pasir itu Sampai sekarang Ini menjadi misteri Kematian ku itu Yang ketujuh The Hidden Cave Suatu hari Aku hidup di suatu desa Yang sangat makmur Ya Disini sumber-sumber dayanya Itu sangat Bagus banget Seperti ayam Dan disini juga Aku menetaskan telur-telurnya Disini juga penjagaannya Bagus Ya Iron Man nya itu Kuat-kuat disini Hanya saja Dia sendirian Karena aku kasian Aku pun langsung Berembuk sama pak kepala desa Dan beberapa kepala erte disini Dan mereka semua setuju Ya Mereka setuju Aku bikin pasukan baru lagi Ya Aku pun langsung Bikin pasukan Iron Man lagi Untuk pertama kalinya Dan aku pun Kumpulkan semua Pumpkin-pumpkin nya Ya Aku pun langsung Bikin beberapa pasukan Iron Man baru Supaya dia punya teman Dan keamanan di desa ini Bisa lebih kuat lagi Ya Aku pun langsung Melanjutkan aktivitas lagi Aku panen-panen Beberapa gandum-gandum nya Dan aku pun Tanam kembali Biji-biji kersnya Ya Sampai akhirnya Hujan pun reda Ya Aku disambut sama Betapa indahnya pelangi disitu Dan akhirnya Aku melihat ada sesuatu yang Janggal disini Ya Tiba-tiba Ada satu pasukan Iron Man Yang terikat disini Aku Tidak merasa Aku mengikat Masa ada villager Yang bisa mengikat Iron Man disini Aku tanyain ke para penduduk Dan Tidak ada yang ngaku Pagi-paginya Aku melihat Hal aneh lagi Lagi-lagi Di dekat Atau di tempat-tempat Meningku ini Ya Ini sangat aneh banget Kenapa tempat Meningku ini Sangat misterius Gitu guys ya Aku juga bingung Kok bisa Semua pasukan Iron Man itu Kumpul disitu Ya Aku pun bingung Aku pun langsung berinisiatif Untuk mengecek Di dalam isinya itu Ada apa Ternyata gak ada apa-apa Waktu pas aku ke atas lagi Iron Man-nya Pasukannya itu Sudah hilang-hilang semua Gitu Aku juga bingung Kabur kemana gitu Dan tiba-tiba Ada satu Sepertinya Iron Man Yang meninggal disini Ya Kenapa ada bunga dan besi Otomatis Ini ada Iron Man yang hilang Atau mati Aku pun langsung pergi ke goa Di bawah sini Dan aku pun langsung Cari ke hutan juga Ternyata Iron Man-nya Gak ada satupun yang ketemu Aku kembali ke desa Dan disini Aku disambut sama Jamet Aku masih bingung Keberadaan semua pasukan Iron Man-ku Dan aku masih penasaran Sama tempat Mening-ku ini Karena tadi pagi Semua mereka kumpul Di pintu masuk tempat Mening Waktu pas aku masuk Tiba-tiba Ada Jalan yang tidak pernah aku buat Dan waktu pas aku masuk Semua pasukan Iron Man-ku Tergantung disana Ya Dia tergantung Pakai tali gitu Entah siapa yang melakukan ini semua Aku berusaha Untuk menyelamatkan mereka semua Waktu pas aku bikin jalan Tiba-tiba Satu persatu Mereka jatuh ke lava di bawah Kala itu aku masih Tidak percaya Karena ruangan ini itu Ruangan yang sangat asing Bagi aku Aku gak pernah bikin ruangan ini Dan ternyata Aku lupa gak bawa Bukit air Ya aku pun langsung Kembali ke atas Di desa Aku bikin bucket Dan aku pun ambil air Aku berusaha untuk Pengen Mengerikan Beberapa lava-lava Yang ada di bawah sana Aku akan mengecek Ke bawah sana Waktu pas aku kembali lagi Ketempat miningku Semua ruangan Atau Lorong itu Sudah hilang guys Ya Gak ada ruangan lagi disini Aku terus berusaha Apakah aku ini memang mimpi Atau aku itu halusinasi Kenapa gak ada Sampai sekarang Ruangan misterius itu Masih belum terpecahkan Atau masih menjadi misteri Sampai jumpa